Intro Selamat datang di Oto.com Dalam program spesial Elektria Yes, sebelumnya di video pertama Hafid sudah memberikan perspektif Dan juga sudut pandangnya Mobil listrik MG4EV Dan di video berikutnya Saya akan Memberikan perspektif Mungkin berbeda, mengendarai Mobil listrik pertama dari Toyota. Dia adalah Toyota BZ4X Seperti apa rasa berkendara dari mobil ini Lalu juga apa Yang menarik dari sebuah SUV, BAV Pertama dari Toyota Check this out Seperti penjelasan di awal Kami dalam video ini Bukan mengkomparasi, tapi memberikan Sudut pandang masing-masing Berdasarkan mobil yang kami coba Karena memang dari mobil ini memiliki segmen Dan juga mungkin Tujuan pelanggan yang berbeda Kami sudah mengeras mobil ini hampir 3-4 hari Jadi memulai dari simulasi untuk komuter Perkotaan, lalu juga membawanya Sedikit lebih jauh ke Kawasan Lembang, Bandung Oke, sebelum jauh membahas bagaimana Rasa berkendaranya Dan juga sudut pandang Saya mengendali Toyota BZ4X Dia dibekali dengan baterai Berkapasitas 71,4 kWh Vendor dari baterai ini Dia menggunakan dari Panasonic Kemudian motoristiknya Satu ditempatkan di depan Yang lantas dia berpenggerak Front wheel drive Di depan saja Dia mampu menghasilkan tenaga Sampai 150 kWh Atau ketika dikonversi Satuan daya kuda Dia bisa memunca tenaga Sampai 201,1 kWh Kemudian tenaga yang besar tadi Dikawinkan dengan torsi yang juga besar Dia ada di 266,3 nm Tersalurkan secara instan Ke roda depan Kita akan coba langsung Lihat Dia merespon dengan cepat Minim jeda Ini adalah sebuah sensasi Mobil listrik Yang memang Jadi karakter utama di sebuah mobil listrik Dan juga hadir Di Toyota BZ4X Rasa berkendaranya memang sedikit berbeda dengan Toyota Dia malah menurut saya mirip lebih ke Lexus Jadi memang Kesan premium mendapat Antepnya dapat Dan juga Rasa berkendara yang mewah Ini hadir di Toyota BZ4X So ngomongin Kenyamanan dari suspensinya Dia mengandalkan suspensi Strut di depan Lalu juga double wristband di belakang Ini perpaduan yang menurut saya memang sangat-sangat apik Apalagi dia menggunakan Pelek yang cukup besar Memang tidak terbesar seperti di pasal Eropa 20 inci Tapi dia menggunakan Untuk pasal initial Dia menggunakan ukuran 18 inci Dengan profil ban yang besar Nah Mengendarai Toyota BZ4X Benar-benar nyaman Harus diakui berbeda dengan produk-produk Toyota yang lainnya Dia menggunakan Platform Basis terbaru Khusus untuk sebuah Baterai elektrik vehicle Dia menggunakan E-TGNA Dengan platform tadi Membuat mobil ini Memang punya Rasa berkendara Premium Lalu juga Dia akan membuat center of gravity dari mobil ini Jadi semakin lebih baik Jadi antara distribusi bawah-bobot depan Tengah sampai belakang Ini baik Yang efeknya memang Ricitas dari mobil ini Sangat terasa nyaman Kemudian dengan platform E-TGNA ini juga Memungkinkan Dia menggunakan Baterai yang slim Lalu ditepatkan Tepat di bawah mobil Sehingga Area kabin jadi lebih rata Yang tentunya juga Mendongkrak kenyamanan Apalagi ketika Anda Duduk sebagai penumpang di depan Ataupun belakang Dan juga impactnya Berpengaruh besar kepada drivernya BZ4X dibekali dengan Teknologi keamanan Canggih Semi-autonom Ataupun yang pabrikan sebut Sebagai Toyota Safety Sense 3.0 Ini adalah TSS terbaru Klaim dari pabrikan Dia akan lebih smooth Membaca Lingkungan Secara lebih baik Seperti contohnya adalah Adaptive Cruise Control Yang mobil bisa berjalan Lalu juga meng-rem Sendiri secara otonom Dia akan dibekali dengan Sensor radar Kamera di depan Dia akan membaca Pegerakan mobil di depan Dengan sangat akurat Lalu juga kita bisa Atur kecepatannya Dan juga bisa mengatur Jarak Antara mobil kita Dan juga di Mobil depan Kemudian Fitur Land Tracing Assist Ataupun Land Keeping Assist Dan juga Land Departing Alert Jadi ketika Anda Masuk ke jalan kanan Tanpa lampu sen Dia akan langsung memberikan Peringatan Mengintervensi setir Sehingga kita bisa masuk Ke jalur yang sebenarnya Kemudian fitur Keamanan selanjutnya Adalah Pre-Collision System Yang ketika Anda nih Lagi berjalan Tiba-tiba Mobil di depan berhenti Dan kita gak Meng-rem Dia akan memberikan Notifikasi Ataupun Alert Hingga akhirnya Dia akan berhenti Secara otonom Yang untuk menghindari Resiko Tabrak depan Nah berarti memang Ada Pre-Collision System Dan juga dipadukan dengan Pre-Collision Brake Assist Kedua ini Bekerja secara bersamaan Yang Memang bisa memberikan Proteksi lebih Ketika Anda menghindari Toyota Better 4X Nah selebihnya Mobilnya direkapi dengan Fitur Seperti Adaptive High Beam Lalu juga ada Rear Cross Traffic Alert Lalu juga ada Rear Camera Detection Blind Spot Monitoring System Safe Exit Assist Dan juga Parking Support Brake Untuk fitur Penunjang lainnya juga Dia juga dipakai dengan Driving Monitoring System Tepatnya di bagian sini Seperti ada Lampu Infrared ya Ini fungsinya adalah Menreteksi driver Ketika Kita gak aware Dengan pandangan Kedepan ya Misalkan kita lagi Mengantuk Dan kita gak fokus ke depan Dia akan langsung memberikan alert Bahwa kita harus Fokus Mengendari mobil ini Ini adalah paket Keselamatan terbaru Toyota Safety Sense Yang dibekali Pada SUV Listrik pertama Dari Toyota Dia adalah Toyota BZ4X Itu tadi adalah Fitur Keselamatan Berkendara Yang dikemas dalam Toyota Safety Sense Tapi dia juga dibekali Dengan fitur-fitur pendukung lainnya Untuk menunjang Kenyamanan Dan juga kelasikan berkendara Seperti salah satunya adalah Driving Mode Memang cuma ada 3 ya Di Toyota BZ4X ini Seperti ada normal Eco Dan juga snow Kemudian juga dia dibekali Dengan advance parking Yang memungkinkan mobil ini Bisa parkir Secara Otonom Dia akan parkir sendiri Dia bisa parkir mundur Paralel Bahkan di tempat Sempit sekalipun Kemudian juga Hiburan Dia dibekali dengan Layar yang terbesar Sebuah mobil Toyota Dia menggunakan Layar 12,3 inch Toyota Audio System Dengan Teknologi Human Interface Yang sudah menganut Untuk konektivitas smartphone Seperti Apple CarPlay Dan juga Android Auto Nah Hiburan tadi juga Dibekali paket audio Dari JBL Dia ada 9 buah Speaker ini JBL ini memang menghasilkan Suara yang memang Sangat-sangat berkualitas So kemudian juga ada Dua zone auto climate Yang menariknya juga Dibekali dengan Eco mode Lalu juga ada Panoramic roof Yang dimensinya besar Dari bagian depan sini Sampai menjular Ke bagian belakang Memang banyak banget Fitur-fitur yang ditanam Pada Toyota BZ4X Seperti juga Wireless Charging 10W Yang bisa kita langsung gunakan Di bagian Konsol tengah sini Nah untuk memantau Segala informasi Misalkan kayak Konsumsi Daya listriknya Dan segala macamnya Bisa Anda pantau Di advanced Multi information displaynya Pengaturan steering Sudah menganut Tilt dan Telescopic steering Lalu juga di sisi driver Sudah dibekali dengan Pengaturan electric seat Baik maju-mundur Tinggi rendah Lalu juga reclining Dan untuk pengecasan Dia bisa menganut Tiga metode Pertama adalah Menggunakan adapter Yang memang Sudah jadi standar Bawaan dari Mobil ini Kita bisa charge Di rumah Memang Dengan arus Yang gak terlalu besar Memang Dari 0-100% Mungkin butuh Waktu 1 hari Dan untuk menggunakan Wallbox Dengan daya 6,6 kW Dia bisa tuntas Dalam waktu 9-10 jam Namun Dia sudah dibekali Dengan pengecasan Fast charging DC Karena dia memang Bisa support Sampai 150 kW Yang mana untuk 0 klaimnya Dari 0-80% Bisa tuntas Dalam waktu 30 menit saja Oke ngomongin interior Dia punya desain Yang memang Futuristik Dimana Di bagian Dashboard Ada ornamen-ornamen Menarik Seperti 3 dimensi Dan di bagian Dashboard utama Sini Dilabur dengan Bahan seperti Fabrik Yang memang Lebih menarik Lebih nyaman Dan sekali lagi Memang Seperti Anda Tidak mengendarai Toyota Tapi ini adalah Mobil Toyota Ini adalah sebuah Karya dari Toyota Yang sanggup Mampu Untuk bersaing Di kendaraan Listrik Murni di Indonesia Dan bagi Anda Yang tertarik Dengan mobil ini Mobil ini dijual Dengan harga Mulai Rp1.190.000.000 On the route Jakarta Two-tone color Dijual dengan harga Rp1.198.000.000 On the route Jakarta Tergolong Mahal Untuk sebuah mobil listrik Memang Dia masih diumpor U2 Atau CBU Dari luar Tapi Dengan Brand Dan Power Dan juga Jaringan yang luas Dari Toyota Mungkin Di perspektif saya Ketika Anda membeli mobil ini Untuk urusan after sales Akan jauh lebih Mudah Untuk Bisa mendapatkan Lainan purna jual Yang terbaik Dari Toyota So itulah Perspektif saya Mengendarai Toyota Bezot 4X Dan nanti di video Berikutnya Fando akan menjelaskan Impresinya Lalu juga Sudah pandangnya Mengendarai Netta V Netta V ini adalah Sebagai mobil Listrik Paling terjangkau Di line up Lima mobil listrik Elektria Volume 2 So Gue pagi cabut Ciao